I do, I do, I do, I do, I love the times, we never love the feelings Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrohabilalamin, Allahumma sholi ala Sayyidina Muhammad, wa ala alih Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo teman-teman jumpa lagi bersama Aseh Ngawi Nah di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman kita Ini mbaknya kemarin langsung komen seperti ini Berarti enakan di Indonesia nya mbak kalau kerja job PRT atau lansia atau masak Kita jobnya masing-masing gak serabutan Saya di Indonesia jaga lansia gaji 4 juta khusus lansia aja Makan gratis, wifi gratis, hp bebas Oke, so disini ya teman-teman Untuk penjelasannya Memang ya mbak ya, kita ini yang namanya kerja di Indonesia dengan di luar negeri sudah pasti semua berbeda Gak akan ada yang sama ya Semua dimana-mana tempat Misalkan oke sama satu Indonesia Tapi apakah di rumah satu dengan rumah lainnya itu sama? Enggak loh ya Mungkin nasibnya mbak memang sedang Ataupun lagi mujur ya Mungkin aja mbaknya ini benar-benar ya Mendapatkan keberuntungan ya Karena disitu mbaknya ngomong Kalau gaji 4 juta Kalau misalkan jobnya jaga lansia, lansia aja Jobnya masak, masak aja Jobnya bersih-bersih, bersih-bersih aja Terus gak ada yang namanya serabutan kayak di luar negeri ataupun di Singapura ya Memang ya mbak ya Yang namanya kita kerja ngikut orang tuh gak ada yang sama Misalkan di Singapura aja nih mbak ya Di Singapura Oke So yang jobnya misalkan 100% ditumpukan pada menjaga anak Apakah disitu kita itu benar-benar harus 100% menjaga anak Enggak mbak ya Di Singapura ini memang benar-benar yang namanya kita kerjanya serabutan Ya semuanya Semuanya bakalan kita yang mengendal Misalkan nih job saya Job saya disini sebenarnya menjaga anak Tapi disini saya malah Saya itu kerjanya gak menjaga anak Waktu awal-awal kesini gak menjaga anak Saya itu fokus bersih-bersih rumah Ya mungkin ini adalah kalau menurut saya pribadi ya Karena saya dapat omongan dari tetangga yang depan itu Semua itu mbak-mbak TKW dari Filipina ya Itu saya dikasih tahu Ini majikan kamu itu ngambil pembantu yang pertama kali dulunya gak pernah ambil pembantu Kayak gitu Oh pantesan Kayak gitu pantesan apa Pantesan rumahnya itu kotor teman-teman ya Jadi saya memang harus bersih-bersih itu dari pagi sampai malam Pagi sampai malam kayak gitu Banyak debu ya Terus akhirnya Dalam waktu 3 bulan Masuk 3 bulan atau 4 bulan kayak gitu loh ya Terus akhirnya saya dikasih jam istirahat siang Mungkin majikan menilai Kalau siang gak ada istirahatnya Kan sore jam 4 saya sudah Pekerjaan itu sudah beres Karena disini saya kan yang namanya kerja teman-teman Saya tuh gak pernah sambil mainan HP Terus kerja itu tak buat slow-slow Gak pernah Saya tuh kalau kerja ya Ya satu ini dikelarin ya Diselesaikan maksudnya Terus nanti ini sudah selesai Pindah lagi ini selesai Ini pindah lagi selesai Kan waktu yang saya pertama kali Awal mula kesini kan saya gak ada jam istirahat Terus setelah itu Lama-lama akhirnya Saya dibikinkan jadwal ya Dibikinkan jadwal kerja Karena apa Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman Memang kalau gak dibikinkan jadwal kerja itu Pekerjaan selalu tak ulang-ulang-ulang Kayak gitu menghabiskan waktu Ya Terus akhirnya kita juga capek Akhirnya sama Majikan dibikinkan jadwal kerja Terus kalau tentang masak bagaimana mbak Kalau di rumah majikan saya nih teman-teman Dulu ya Awal mulanya itu dibikinkan jadwal Nanti Senin sampai Jumat ya Jadwal untuk Makan siang Makan malam Kayak gitu dibikinkan jadwal Tapi lama-lama sekarang Udah gak ada jadwal Alhamdulillah Ya Pokoknya kalau Kepengen majikan makan apa Ya kita tinggal SMS aja Seperti itu ya Kita tinggal WA aja Seperti itu Jadi gampang ya Terus yang kalau kemarin-kemarin Kan waktu awal Datang kesini Saya itu masih disuruh Untuk belanja juga Tapi sekarang Sudah gak disuruh Untuk belanja Sekarang semuanya itu Serba online ya Jadi majikan Pesen barang Itu lewat Online ya Jadi Saya sudah gak keluar dari rumah Karena sekarang kan Anaknya sudah Besar Jadi saya harus Selain harus fokus Ke pekerjaan rumah Saya juga harus Ngurus Anaknya ya Karena kan majikan saya sibuk Teman-teman Majikan saya itu Setiap hari ke kantor Kayak gitu ya Dari pagi Nanti pulang malam Pagi pulang malam Tapi selalu makan di rumah Ya kadang-kadang Kalau Majikan ngomong Kita gak makan di rumah Kita dinernya di luar Itu baru Saya gak masak Saya cuma di rumah Sama anaknya Karena disini ya Kadang tuh Anaknya juga dibawa Kadang anaknya juga Gak dibawa Kalau anaknya gak dibawa Otomatis Anaknya Yang nidurin saya ya Anaknya itu Dari lahir teman-teman Anak yang majikan saat ini Dari lahir Sampai sekarang Besar Sudah mau umur 2 tahun Itu ya Saya gak pernah Mandiin anaknya Sumpah ya Saya gak pernah Yang namanya Disuruh memandikan Anak-anak itu Gak pernah Terus Anaknya juga Tidur sendiri Di kamar sendiri Itu ada CCTV Jadi nanti Majikan saya itu Bisa melihat Anaknya itu Dari HP Jadi ada CCTV Di kamarnya Ngomongan saya Yang saat ini Itu kalau misalkan Majikan saya keluar Dinner Kayak gitu Nanti kalau ada Apa-apa ya Mungkin Anaknya nangis Rewel Gak tidur-tidur Kayak gitu Nanti BA saya Terus ngomong Tolong kamu pergi Ke kamar Ngecek anak saya Apakah Pempesnya Atau apa Kayak gitu Itu dulu Pernah kejadian Seperti itu Tapi sekarang Alhamdulillah Anaknya sudah Mapan lah ya Maksudnya Sudah terbiasa Dengan tidur sendiri Kayak gitu Oke So disini ya Teman-teman Misalkan nih Kalian nanti Saat ini Mungkin sudah Proses ada di PT Terus kalian Mikirnya Sampai Waduh Berarti kerja di Singapura Itu benar-benar Capek ya Harus semuanya Pekerjaan itu Yang menghandle kita Mbak Yang namanya kerja Dimana aja Itu pasti capek ya Gak ada yang kerja itu Enak Itu gak ada Masa sih Yang namanya kerja Atau enak Itu mana ada Mbak kerja enak Ya Kita itu kerja Yang penting Kita itu Gaji lancar Oke Terus yang penting Majikan baik Kita merasa nyaman Ya Yang penting itu Kita itu sudah Betah Ya Tapi kalau Mbaknya mikirnya Sampai kemana-mana Mana-mana Nanti yang ada Malah Mbaknya Menjadi beban Ya Mbaknya belum terjun ke Singapura Tapi sudah Aduh Merasa beban Beban Yang ada di pikiran Mbak itu beban Terus Ya itu Yang terpenting ya Jadi saran saya disini Mbaknya sekarang Atau buat teman-teman Semuanya Ya Yang terpenting Teman-teman itu sekarang Berdoa aja Semoga dipertemukan Dengan majikan yang baik Pokoknya Dipertemukan Dengan majikan yang baik Itu Benar-benar Kalau kalian Mendapatkan Majikan yang baik Itu benar-benar Suatu anugerah Ya Kalau kalian Mendapatkan Majikan yang Rewel Pelit Sudah itu Suka komplain Suka marah-marah Ihh Kalian bakalan Hah Nggak Betah Ya Apalagi HP disita Terus kalian Mau bagaimana Kayak gitu Ya Jadi disini Buat teman-teman semuanya Dijalanin aja Buktinya saya sendiri Sampai saat ini Saya masih ada di Singapura Karena apa Memang ikut orang itu Nggak ada yang mudah Mbak Semua butuh Kesabaran Semuanya butuh proses Semuanya butuh waktu Butuh perjuangan Semuanya nggak ada yang instan Ingatlah Mbak Bahwasannya Kalau kita Kepengen sukses Bahwasannya Kalau kita itu Kepengen maju Ya kita harus Berjuang Kayak gitu loh Mbak Semuanya ini Nggak ada yang instan Nggak ada yang tiba-tiba Nggak ada yang Ujuk-ujuk Ujuk-ujuk Sukses Nggak ada Ya Kita sendiri nih Mbak Misalkan kita ngikut Dengan orang tua kita sendiri Apakah kita Juga enak-enakan Makan tidur Makan tidur Nggak toh Pasti kita juga Bantuin ibu Nyapu-nyapu Kelu Cuci baju Apalah ya Masa Kita kan Sebagai anak perempuan Biasa Kayak gitu Apalagi kita Ngikut majikan Dan kita itu digaji Sudah pasti Kita harus Benar-benar yang namanya Bisa memuaskan hati majikan Tapi jangan salah ya Disini maksudnya Maksud kita Kita itu harus kerja bagus Ya Seperti hal yang kemarin Teman-teman Ya disini Bukannya saya itu Sombong atau riak Bukan Tapi aja Tapi disini Saya sharing ya Kemarin Kemarin tuh Ada tamu Dari Ya biasa ya teman-teman Kalau di rumah saya kan Sering ada Namanya Party-party Kayak gitu Namanya majikan bule ya Kemarin Majikan saya itu Mundang teman-temannya Terus Saya disuruh Untuk masak Bihun goreng Masak Ayam Sama Ayam itu di bumbu apa ya Lemon grass Terus Masak apalagi Yang goreng tahu Terus Masak apalagi Masakannya banyak ya Pokoknya Terus Alhamdulillah ya Teman-teman Oh ya pas di hari Raya korban Kan saya kan Nggak keluar Karena Saya mintanya Diganti hari Sabtu aja pak Saya keluarnya Jadi Sabtu minggu Saya libur Kayak gitu Oke Terus waktu itu teman-teman Majikan saya itu bilang begini Oh ya Masak Sayur juga ya Jadi saya disini Masaknya dua sayur Oseng-oseng Kangkung ya Tumis kangkung Sama tumis pare Dan Alhamdulillah Banget Majikan saya itu Nggak pernah Yang namanya Majikan cewek ya Ataupun mem saya itu Nggak pernah Yang namanya Memuji masakan saya Jarang banget Dan kemarin itu Bilangnya seperti ini Neng Hari ini Kamu masaknya Enak banget Alhamdulillah Senang banget Terus kalau pak bos mah Selalu Ya pak bos itu Selalu bilang Selalu bilang begini Wah Hari ini masaknya Enak Sedap Kayak gitu Kalau pak bos Selalu bilang Seperti itu teman-teman ya Tapi kalau si mem Itu jarang banget Ya kemarin-kemarin aja Itu waktu Wah Itu memang Banyak banget tamunya Berapa ya Ada tiga keluarga Sama anak-anaknya Itu dibawa ke sini Semua Jadi rumah saya itu Kayak kapal pecah Teman-teman Karena kan Disini Sudah ada Anak satu Maksudnya Ngomongan saya Terus dari temannya Si pak bos ini Juga bawa Anak-anaknya Jadi rumah saya itu Kayak kapal Pecah Kayak gitu Ya Kan Mainan-mainan Mainan anak-anak itu Semua pada dilemparin Buat mainan di lantai Gitu Ya Oke teman-teman Dan disini Buat kalian semuanya Ya Tetap semangat Kalian jangan sampai Berpunyak pikiran yang negatif Ya Bahwasannya Ya seperti inilah Kalau kita bekerja Dimana aja Pasti ya ada enaknya Ya ada enggaknya Ya tau Tinggal dijalanin aja Ya Pokoknya Kalian berpikir bahwasannya Kerja itu juga Sambil ibadah Kayak gitu aja Biar enggak jadi beban Buat kalian Oke Dan Saya akhiri Sampai disini Tapi untuk itu Saya disini Selalu memberikan support Serta dukungan Buat teman-teman semuanya Semoga dipermudahkan Segala urusan kalian Ya Semoga dipertemukan Dengan majikan yang baik Dan semoga saja Bisa finish kontrak Dalam waktu 2 tahun Amin Ya Kalau Mungkin teman-teman Mau nambah lagi ya Monggo Ya Siapa tahu Nanti kita bisa ketemu Di Siti Plaza Ataupun di Bayai Lebar Ya Kalau ketemu dengan saya Nyapa aja Mbak AC Kayak gitu Gak apa-apa ya Atau mungkin Kalau kepengen Masuk ke Youtube Saya juga Boleh Ya Oke Biar nanti Mungkin keluarganya Yang ada di Indonesia Kepingin lah ya Oh ini Anak saya Masuk ke Youtube Kayak gitu Oke teman-teman Dan saya akhiri sampai disini Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you on my next video Bye 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 Bye